Jangan sampai ketahuan, kata Yosef pada Danu soal kasus Subang, sempat dibawa ke sebuah tempat. Muhammad Ramdanu alias Danu akhirnya membongkar soal kasus Subang setelah dua tahun menyimpan rahasia, sebut pernah diancam Yosef. Belakangan terungkap bahwa Danu belasan kali dipanggil, namun dibawa ke sebuah tempat. Danu mendatangi Mapolda Jabar, Senin, 16 Oktober 2023, untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi pada kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Dalam pengakuannya, akhirnya empat nama terseret hingga menjadi tersangka kasus Subang, diantaranya adalah Yosef Hidayah, Mimin Mintarsih, Arigi, dan Abi, termasuk Danu. Perlu diketahui, Yosef Hidayah adalah suami dari Mendiang Tuti Suhartini dan ayah Amalia Mustika Ratu. Mimin Mintarsih merupakan istri kedua Yosef, sementara Arigi dan Abi adalah anak Mimin. Hingga hari ini, baru Danu dan Yosef yang ditahan, sementara tiga orang lain menjalani wajib lapor meski sudah jadi tersangka. Danu mengungkapkan sejumlah fakta pada kuasa hukumnya, Ahmad Taufan. Danu mengaku dari awal akan dikorbankan sehingga para pelaku lain pun bisa berlenggang bebas. Danu ini sudah akan dikorbankan, kata Ahmad Taufan dalam wawancara eksklusifnya di kantor Tribun Jabar, Jumat, 20 Oktober 2023. Fakta Danu dijadikan tumbal terlihat dari beberapa fakta yang didapatkan oleh kuasa hukum di lapangan. Dia mengatakan Danu bahkan mendapatkan ancaman dari Yosef Hidayah untuk menyimpan rahasia apa yang sebenarnya terjadi. Pagi setelah kejadian, ada ancaman dari tersangka Yosef yang menyampaikan kepada Danu jangan sampai bocor, jangan sampai ketahuan, tambah Ahmad Taufan. Dugaan itu kian menguat usai Kapolres Subang saat itu, AKBP Sumarni mengatakan bahwa pembunuh Tuti dan Amalia adalah orang dekat korban. Pada saat itu, Danu pun disebut-sebut tidak pernah menandatangani BAP atau berita acara pemeriksaan di polisi.